Kalian tahu, Barbargas is my life. Welcome to Peng, Peng, Peng. Dok, udah action, Dok. Ini kita syuting dekat subuh, Bas. Hei, jangan bisik-bisik, kau. Kuatnya, kenapa bisa kuat, Dok? Hah? Siapa? Kenapa bisa kuat sampai subuh-subuh begini? Doa dari anak. Wah, boknya kuat. Anti-banting. Jadi, tuh, lem mineral ada tiga. Bukti ya, bahwa ini video kedua. Satu, one take, lu bayangin ya. Sesibuk itu, saking sibuknya, pakaian ku sama, aku akan take langsung 4 episode. Nanti penjelang subuh, aku akan pakai baju outer, biar gak kademan, alias Katisen. Jadi, aku mendapatkan salam dari seorang anak di Bandung. Marcel namanya. Tiba-tiba, dia ngirim aku. Takut aku dikirim, aku gak tahu brand ini sebelumnya. Nama brandnya, aku bingung ya, awal mulai itu namanya Markway. Oh, jenengnya orang Jawa itu. Terus, ternyata dia bilang, Dok, bacanya bukan Markway. Markyu. Makanya, kalau kau buat brand itu, namanya jangan susah-susah lah. Kasian aku sama orang-orang tua, ini bacanya gimana? Markyway, gimana? Markyu, kau bilang. Dan ini konsepnya keren ya. 8-bit. Ini kalau anakku, lihat suka nih, karena anakku lagi getol banget main Minecraft. Wuh, anaknya Dr. Tita main Minecraft. Main Minecraft. Gimana itu menyebutnya? Main Minecraft. Main? Main Minecraft. Main Minecraft. Ya, itu. Dan ini kita lihat, kesan pertama aku, applause. Karena ini hardbox, bro. Lu gak percaya ini hardbox. Perok. Niat ya? Niat. Terus ininya magnet. Ini ya. Ini pink, dong. Ya, ini, ini. Pok kayak gini itu mahal loh, Pak. Ini antara 10-15 ribu. Dan ini dijual dengan harga 500 ribuan. Lebih detailnya 520 ribu. Dan hanya ada 200 pasang. Nah, karena ini tempatku, ini jelas. Ada 199 pasang lagi yang dijual. Jelas orang dalam. Makanya punya toko yang banyak dulu, biar ada orang dalam kau, ah. Gak terima kau. Iri ya, ah. Makanya, jangan ghibah di belakang lah. Orang ghibah tuh opinya di belakang. Kenapa? Karena lu gak akan bisa nyusul gue ke depan. Wah. Oh siap. Ya, mah. Selalu paling ke depan. Woy, jangan. Apa? Saya tim Suzuki. Oh, Suzuki. Satria 120S. Reng-teng-teng-teng. Reng-teng-teng. Katanya Ranking. Lu Ranking juga. Tapi saya lebih suka Satria kebu. Oh siap. Nah, kita lihat ya. Seperti apa? Sepatu brand lokal berbrand merk Markyu ini dengan hardbox dengan konsep 8 bit. Dan ini kayak perang-perangan ya. Ini alien. Ini manusianya. Dur 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 8 bit. Saya yang lihat tuh pusing ya. Aku tuh kalau lihat 8 bit, mataku tuh pedes. Cuma ada 200 pasang dan baru dirilis 23 April. Kita cek. Buka. Buset. Ada. Wow, nomor 96. Aku yang minta. Karena ini menghormati. Aku diberikan ini untuk memperingati tragedi Lisbrook ya. Liverpool yang 96 orang meninggal pada waktu nonton bola. Serius lu? Loh, serius. Oh iya. Ngejek lu. Ketawa lu. Aku ngenang apa-apa ini ya, mah. Ketawa lu. Ada yang lucu. Engga dong. Mau gak dibayar? Engga, ampun. Mau nikah aja berlaku lu. Nih, dibaca. In a planet. Ini kau baca sendiri aja lah. Zoom pak, dibaca pak. Kita kasih waktu 3 detik. Nanti tuh ada detailnya loh. Oh iya, betul. Terus ini dapet stiker. Nah, kayak gini loh yang keren. Gambar template. Icot, kamu tuh baru hadir. Ini stiker, bukan gambar template. Ininya graf tag. Wah, mantep ya. Stiker. Stiker lagi. Silika gel. Jangan dimakan. Ini untuk menjaga kelembapan. Mencegah dari jamur. Ada kisahnya. Kertas lagi. Kasian loh. Pohon pinus ditebang. Ini kita baca. Pada suatu hari di planet yang jauh dari bumi. Kok kayak Star Wars ya? Masyarakat di planet Q yang dipayoritas adalah dari suku jeruk hidup berdampingan dengan harmonis. Suku jeruk sendiri memiliki wujud yang memiliki kepala menyerupai buah jeruk. Lalu secara tiba-tiba pasukan tentara jahat dari planet Mark Q datang menyerbu planet Q. Gimana sih anjing? Planet Mark datang menyerbu planet Q. Dengan tujuan menjadikan planet Q sebagai salah satu wilayah jajahan mereka. Anjir, di luar angkasa ada penjajahan. VOC. Namun para pemberani dari suku jeruk setidak tinggal diam. Bambu runcing. Mereka pun mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk melawan tentara jahat dari planet Mark. Yang ingin menjajah mereka. Dengan bantuan suku Sun Baby. Mereka membutuhkan suatu gabungan untuk melindungi planet Q daripada tentara-tentara jahat planet Mark. Teringat kosmonat gue. Kalau ingat lihat kayak gini. Ini keren. Ini tidak ada ucapan. Berarti kisah. Ini apa nih? Niat ya? Ini pasti ngelimpnya pakai Uhu. Wah, pets. Oh, pets. Wah. Pets, bro. Buat sepatu pasti. Oh, enggak. Yang dijerit. Kau kalau mau nikah jangan sangian gitu, Anjir. Stiker lagi, Pak. Wah, gila. Sepatunya. 520 ribu. Wah. Gila sih. Nyape, nyape dong. Dugaan gue cipu. 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 Dan kita lihat lagi ya. Oke, ini keren. Ini keren. Keseberatama keren ya? Keren. Ini pasti Cipu. 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 Soalnya tipe 40 voxingnya. Walaupun ini. Ini outsole-nya jelas pakai blazer Nike. Kelihatan tapi ini outsole-nya tebal banget memakai kanvas denim. Ini yang buat velcro-nya, tempelin. Hmm, kayak sepatu itu ya, Bro? Apa? B. Jadi ini bisa ditempelin patch yang lain lho. Misalnya lo punya kata Nirvana, katanya boleh. Peng-peng-peng. Udah, ya? Belumlah. Langsung. Ini puncah 1 baru dateng, berlagu banget ya. Stick PS, Pak. Wah, segera. Ini rilis kapan, Dok? Eh, salah nih. Hah? 23 April. Jujur kalau aku melihat ini. Ini. Bentar. Ini pasti bisa dicopot ya, insole-nya. Oh, nggak bisa. Ini cikupa ini. Kayaknya ya. Kokoh banget lho, Pak. Kita lihat langsung bahan-bahannya. Kita akan ini dulu ya. Sidak dulu. Pertama, kita lihat dari depan. Ini kokoh ya. Sambungannya di sini. Ini pengen cipuka. Eh, cipuka lagi. Cikupa banget. Ininya denim-denim. Ditambah sini patch. Ini pun, aku sukanya tuh ini. Ini yang ini. Ini detail yang menurutku gak semua orang. Gak kepikiran. Ini, ini. Bagian ini tuh. List dekat ini tuh. Ini tuh jarang orang memikirkan ada konten di sini. Dia ngasih. Dan warna-warni. Terus di depan sini, di bagian sini, listnya tuh dikasih sweat. Tosca. Jadi lainnya gini deh. Iya, kayak. Kayak bukan old school. Fans old schoolnya hilang dari sini. Ini kelihatan, dia memakai outsole dari blazer. Tetapi fansnya ala-ala fans. Tapi kalau kita lihat, ini juga mirip sekilas sama Adidas Supercourt. Dan ini kokoh. Kelihat-lihat ya. Dia masih ada cerah di sini, jadi gak akan kesandung-sandung. Jahitannya kalau kita zoom, nanti bisa dicek ya, Daniel. Ini tuh rapi banget. Ini rapi banget jahitannya. Dan karena ini denim, pasti akan luntur-luntur. Nih, pasti. Biru. Dan ini, di bagian belakang ini, dicewet. Terus ini kita lihat, belakangnya sakit gak dibuat-buat pakai. Ngetes sih gampang. Pencet gini. Empuk berarti. Jadi ini, bagus. Terus kita lihat bagian tongnya. Bagian tongnya ini kita lihat, ini saya sepatpat, 28,8 cm. Nih, tongnya dari swet. Dari swet semua. Aku, ini brand baru, tetapi, owner-nya memikir. Owner-nya bukan orang biasa sih, Owner-nya memang ada modal. Itulah alasan kenapa aku mengatakan bahwa, ketika kamu membuat sebuah bisnis, kamu harus memikirkan dua hal. Yang pertama adalah modal, yang kedua adalah target market. Iya kan? Kalau modal, kamu bisa mencari bisnis ini dalam berbagai hal. Kayak contoh, kamu kerja atau nabung, kedua, kamu mengandalkan pinjeman, pinjem bapak lah, pinjem bapak, pinjem mama, pinjem selingkuhan, pinjem bank. Atau yang ketiga, dari investasimu sendiri. Nah, ini dia bermodal. Dia memiliki modal, privilege itu. Aku akui si Marcel ini. Kedua, karena dia adalah anak bisnis, dia memahami target marketnya. Dia memasang harga di angka 520 ribu dan yang limited 200 piece. So, yang dia lakukan, dia gak cuan. Dalam satu piece ini, karena ini mahal, kemungkinan besar ini, HPP-nya di atas 200 ribu. So, dengan dia endorse orang, review, fotografi, dan kawan-kawan, kemungkinan laba bersihnya hanya sekitar 150-175 per pasang. 150 ribu. Dikali 200 piece. Dimana 10 piece itu dikasih influencer. Berarti ada sekitar 150 piece, 150 ribu, dikali 190. Ya kan? Berarti ada sekitar 30 juta, dikurangi, ada sekitar 28 juta setengah. Keuntungannya. Cuan, menurutku gak terlalu ya, gak terlalu worth ya. 28 juta setengah untuk laba seperti ini. Dia sebenarnya bisa menjual lebih besar. Tapi aku tahu, dengan dia menjual limit, itu sebenarnya dia ada tiga hal. Pertama, dia cek ombak. Apakah setiap customer itu bisa menerima konsep seperti ini? Maka dia tidak mau tidak mau langsung bread, masif, main quantity dengan repeat order gak bisa. Jadi dia cek ombak dulu 200. Kalau ini sold out, aku yakin dia akan repeat lagi menjadi 400. Double up, triple up, dan kan kawan. Langkah kedua, kenapa dia 200 pairs? Gimic. The part of gimmick, ketika nanti akhirnya ada sebuah, misalkan dia pakai e-commerce stockpad, dia jebluk masuk stockpad, akan terjadi yang namanya spike. Jadi banyak orang yang masuk ke dalam sebuah link untuk membeli brand. Sehingga dia dapat database yang banyak. dia tahu, demonnya berarti berlebih. Dia mengontrol supply dan demon. Poin ketiga adalah awareness. Dengan kamu membuat sepatu dengan kualitas di atas rata-rata, dengan harganya di atas rata-rata, dengan kualitas packaging di atas rata-rata, kamu membuat sepatumu itu dibicarakan. Word of mouth. Word of mouth itu gimana sepatu akhirnya, eh kamu tahu gak sih brand mark you dari ini, dari ini, keren ya, ini owner-nya siapa ya? Dan akhirnya menjadi viral. Kelak, ini tidak akan diratio. Yakin. Kalau ini diratio, value-nya akan berkurang. Seperti brand sebelah yang meratio kolaborasinya terus-terusan. Dia akan menurunkan value itu hukum supply and demon. Hukum ekonomi gak bisa lo lawan. Tumat supply, demonnya akan berkurang. Terlalu dikit supply, demonnya akan medak dan dia mengontrol ini semua. kemungkinan besar prediksiku kalau ini sold out, dia akan merilis yang mirip siluetnya sama ini. Tetapi kemungkinan warnanya lebih GR. Kayak black and white, all white, grey white, atau mungkin broken white, atau coklat. Nah itu teori dari yang dipakai si Mark you. Pemilihan tema dari 8 bit ini asik. Kenapa? Karena memang jujur anakku tuh suka Minecraft. Anakku 5 tahun aja udah bisa Minecraft dan dia desain-desain. Jadi, dan orang dewasa pun main Minecraft. yang paling aneh adalah pemilihan denim dengan warna yang terang seperti ini. Dan ternyata asik-asik aja. Pemilihan sold yang ke-40 ini juga tebal dan ini membuat berat. Tetapi untuk orang-orang kontet, ini akan menjadi tinggi. Saya gak ngejek? Kayak wedges. Lagi trener Puma kayak gini dong. Iya, Puma Riana ya? Iya. Mungkin yang perlu dikembangkan dari Mark adalah kamu gak apa-apa pakai sold di awal ini default. Ini sold default dari blazer. Tapi mungkin ke depannya kamu bisa mengembangkan sold customer sendiri. Jujur kalau aku melihat sebagai seseorang yang aku dulu pernah review World Division 5 years ago dan melihat perkembangannya sih ada brand bernama Markiu dengan kualitas dan yang sangat dipikirkan seperti ini. Ini rilisan pertama yang kolaborasi. Yang gak kolaborasi bahkan dia sendiri sampai membuat stiker dan dicual 525. ini adalah ekosistem yang bener. Ini R&D yang bener kayak gini. Mungkin itu ini tak dijualnya reseller atau retailer? Gak ada. Cuma 200 langsung dilepas online. Menurutku setiap brand lokal bisa menjadikan ini sebagai acuan bahwa orang ini menjual bukan hanya menjual barang. Dia menjual isu. Apakah ini dilakukan oleh brand yang sudah sesepuh? Kita sebut Kompas. Ya. Kompas pernah melakukan ini. Apa yang di upload? Versi itu? Gak. Proto 1. Oh iya Proto. Proto 1 dan Kompas Brian yang versi 1 yang akhirnya aku jual dan membuat ribut-ribut. Jadi itu contoh bahwa ini kayak hit tapi dia gak run. Dia hit market tapi dia nunggu di belakang. Kalau responnya sold out dia akan repeat dengan warna berbeda. Tapi kalau gak sold out ya itu resiko berarti market gak bisa terima. That's it. Dan ini di dalamnya bukan dari mesh loh Pak. Ini di dalamnya mirip banget sama Adidas Superstar. Tekstil. Linen. Ini menurutku luar biasa bagus Pak. Orgit. 1 sampai 10. 9,8 kalau ini. 9,8. Kenapa? Karena ini brand baru Pak. Brand baru melakukan hal ini itu resiko untuk gagalnya tinggi banget. Ini pebisnis ulung ini. Jadi dia bilang kalau aku bilang dia ini orang yang kayak kalau di bisnis ya dia tahu ini belum tentu laku. dengan follower Instagram 5 ribu. Belum tentu swipe up juga. Kalau pun swipe up yaudah tapi kan gak sebanyak yang lain. Gimana lu bisa menjual ini? Secara online toh. Kalau gak what up what doh. Dan jujur aku nemu ini dimana? Explore. Explore ku bukan cewek-cewek goyang-goyang tete coy. Sorry. Explore Instagram ku itu adalah kalau gak develop mengenai barang toko bisnis kesehatan. Dan kebetulan tiba-tiba muncul ini yang update Local Madness. Di upload Local Madness aku langsung kepo owner-nya siapa? Founder Market. Tahu Founder Market? Google bro Founder Market. Nanti aku terangkat. Founder Market itu menggunakan rata-rata mental model. Itu yang dilakukan oleh sama si Elon Musk dan Jay Bezos. Yaitu mereka menggunakan Founder Market dikolaborasikan dengan yang namanya mental model. Mental model. Sehingga nanti dia bisa mengendalikan market dari sosok founder ini. Maka investor tidak bisa lepas dari founder. Dan pas aku lihat Instagram-nya Marcel bener-bener update. Seolah-olah emang dia owner-nya banget. Itu Founder Market. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh Elon Musk dan kawan-kawan dan Alibaba dan Steve Jobs yang dilakuin. Jadi so orang ini bukan orang biasa. Dia menjual barang menggunakan teori bisnis dan dia punya modal. Privilege. Kalau dia bilang start from zero aku gak setuju. Ini bukan start from zero. Dia punya ilmunya dia punya duitnya. So ini stop talking about starting from zero. Ini emang orangnya punya otak, punya duit. Good job. Saya minum dulu. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau aku bahas sekarang aku mohon maaf ya aku bahas bisnis juga dari experience. Dan kalau aku distributor kalau ini sold out ini juga gak akan aku pakai sih. toko BD ada gak? Adalah swipe up lah. Adalah. Halo Pak William. Jadi kalau dari aku aduh talinya waxless loh. Wah gila sih. iya ini orang gila ini. Wajib buang buang duit dong. Emang buang-buang duit ya? Bakar duit. Tapi bakar duitnya bukan lewat influencer. Gua gak dipayar loh Pak. Ya kan tadi bilang dapet dari ownernya beler-beler kayak tiba-tiba dia ngasih gitu. Tapi dia emang burning money-nya di quality. Mirip apa new balance. Gampang. Lu cicil gaji aja tuh. 4 juta itu. Dah. Itu aja kalau dari aku semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang mau starting brand langkah mark ini bisa ditiru. Tapi bukan dari modal lah. Tetapi cara dia mereset market dan akhirnya dia hit something yang akhirnya sesuai dengan market yang danger. Aku jujur sebagai orang ya yang ngikutin perkembangan sepatu dalam waktu 3 tahun 5 tahun terakhir. Ini keren. Harus diakui. Lu harus diakui. Ini keren. Di 2020 itu baru ini. Baru keren. Ini keren. Ini maksudnya bahkan untuk dibandingkan face to face lawan Pak Trobas pun aku masih pegang ini. Boxnya keren pak. Ini bukan collapse loh. Boxnya kayak gini loh bro. Box yang kayak gini itu cuma kompas barbecue loh. Mountain Boys. Bukan. Iya. Barclay itu. Oh Barclay. Barclay juga. Tapi kan kita puji-puji tuh. Itu yang bagus. Tapi kan Barclay jelas bukan Starcom Zero. Oke selain sahurau bukan orang. Ownernya kan Tebong. Jelas dia udah 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 miliarder ya. Gara-gara brand lokal gitu. Nah itu aja kalau dari aku. Semoga berharap buat kalian semua. Kembali di vlog selanjutnya. Saya udah mulai ke temen. Ntar lagi mau sahur. Sahur dulu bos. Szias. Chef. U Barclay. Sub indo by broth3rmax